jika P sama dengan 3X kurang Y dan Q sama dengan 2XY maka PQ sama dengan oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai PQ gitu ya nah, untuk mencari nilai PQ disini disini aku coba tulis ulang P dan Q nya dimana P sama dengan 3X kurang Y dan Q sama dengan 2XY terus dari sini yang ditanyakan ialah PQ dimana untuk mencari PQ berarti PQ sama dengan P kali Q gitu ya atau bisa juga kita kurungkan jadi PQ sama dengan P kali Q gitu jadi kita bisa gunakan yang ini untuk mengkalikan P dan Q dimana kalau kita kalikan berarti 3X kurang Y kali 2XY 3X kurang Y kali 2XY nah untuk mengkalikan ini kita bisa lihat yang ini tuh ada operasi pengurangan gitu ya nah, sementara ini itu ibaratnya sendirian gitu jadi gak ada operasi penjumlahan ataupun pengurangan nah kalau kita lihat disini ini tuh mirip dengan rumus yang ini gitu ya yaitu A tambah B kali C nah kalau kita lihat disini ini tuh kan menggunakan sifat distributif gitu ya dimana kalau sifat distributif ini tuh berarti sama dengan C disini kita kalikan A berarti AC gitu ya terus tanda tambahnya kita buat terus kita kalikan C kali B jadi BC gitu ya jadi AB mohon maaf A tambah B kali C berarti AC tambah BC nah karena ini itu sesuai dengan rumus yang ini berarti kita langsung kalikan aja berarti dari sini kita dapatkan A nya 3X terus B nya disini karena disini tuh positif gitu ya tanda tambah berarti kita dapatkan 3X kurang Y ini tuh sama aja dengan 3X tambah negatif Y gitu ya nah karena ini itu udah sesuai dengan A tambah B berarti kita dapatkan B nya itu negatif Y gitu nah terus C nya berarti 2XY gitu ya nah sehingga kalau misalkan kita ganti yang ini dengan ABC berarti hasilnya seperti ini ini kita coba hapus dulu kalau kita ganti kalau kita ganti jadinya A nya 3X kali C berarti 2XY terus tambah B nya negatif Y kali C berarti 2XY jadinya hasilnya sama dengan kalau yang ini kita kalikan berarti kita kalikan angkanya dulu yaitu 3 kali 2 6 terus disini ada X disini ada X berarti X kali X sama dengan X kuadrat terus berarti tinggal Y gitu ya jadinya kita tulis Y jadi kita dapatkan 3X kali 2XY berarti 6X kuadrat Y nah selanjutnya disini ada negatif Y nah negatif Y itu kan sama aja dengan negatif 1 kali Y atau negatif 1Y gitu ya nah negatif 1 kali 2 berarti negatif 2 nah negatif 2 kali tanda operasinya yaitu penjumlahan atau tanda positif jadinya bakal negatif nah kalau kita ubah ke operasi hitung bakal jadi tanda kurang nah kurang berapa kurang 2 gitu nah selanjutnya disini ada X dan disini tidak ada X berarti langsung aja kita buat X terus disini ada Y disini ada Y berarti kita tinggal kaliin Y kali Y berarti Y kuadrat gitu ya nah berarti kita dapatkan hasilnya ialah 6X kuadrat Y kurang 2X Y kuadrat gitu nah kalau kita lihat disini untuk opsi D pasti udah salah gitu ya nah berarti kalau kita lihat disini X kuadrat Y X Y kuadrat berarti disini X kuadrat Y X Y kuadrat terus disini ada 6 disini ada 2 terus disini ada tanda kurang oke berarti jawabannya ialah opsi C gitu oke